Intro Selain itu saudara, Disporario memberikan keringan dan waktu kepada manajemen PSPS dalam menyelesaikan kerusakan akibat pertandingan beberapa waktu lalu. Selain itu, Disporario menyambut positif keinginan manajemen PSPS untuk ikut mengelola dua stadion di kota Pekanbaru. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Bobi Rahmat, menjelaskan manajemen PSPS telah bertemu langsung dengan pihak Dispora dan Sekda Provinsi Riau. Pada intinya manajemen PSPS akan menyelesaikan perbaikan dan kerusakan stadion dari pertandingan beberapa waktu yang lalu. Bobi Rahmat mengatakan, manajemen PSPS telah meminta untuk bisa mengelola dua stadion yang merupakan aset Pemprov Riau, yakni Stadion Kaharudin Nasution dan Stadion Utama Riau, termasuk MES Atlet. Komitmen investasi telah disampaikan manajemen PSPS yang baru kepada Dispora Riau dan Sekda Provinsi Riau. Kita mengajukan untuk penggunaan sarana olahraga pertama, itu adalah sarana artin, yang kedua sarana artin, dan ketiga mereka juga mengajukan perusahaan utama Riau. Kita berada disini, kita sudah lapor kepada pembinaan, disini setuju, tapi sesuai dengan ketentuan. Jadi kita sedang bicarakan bagaimana, bukan hanya tata kelola saja, tapi kita berada kerjasama. Seperti kita lihat, ada dua contoh, stadion yang dipolah oleh Klub 3 Indonesia, yaitu seperti di Stadion Indomek di Persikatan Terang, dan juga ada di Aniak, yaitu Mabali Netip. Jadi kita akan mencoba belajar ke sana, aku akan naju dulu. Ini kita berharap, bukan hanya sifatnya setahun, dua tahun saja, tapi kalau bisa, sudah bisa pola kerjasama yang saling menguntung. Apalagi Stadion, kehadirannya Stadion, satu kompleks, itu Sports Center Rumbai. Kita berharap ada pola yang bisa dimanfaatkan oleh buah pihak, dan saling menguntungkan. Bobi Rahmat menambahkan, Pemprov Riau memberikan waktu agar MOU pengelolaan dua stadion ini dapat terlaksana dengan baik. Herman Syah melaporkan.